Assalamualaikum anak-anakku semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya kali ini bapak akan menjelaskan mengenai arah gaya dalam mekanika teknik ya disini ada tiga gaya ya ini gaya horizontal ini gaya vertikal dan ini gaya yang bentuknya miring atau mau secara ginjang lah ya miring ya. Nah ini fungsinya apa ini adalah ketika kamu melakukan pembebanan seperti ini dia akan ada gaya yang vertikal horizontal maupun ada gaya yang miring seperti ini. Nah dan ini harus di urai ya harus di urai kamu harus mengurai gaya yang seperti ini nah mari kita belajar cara menguraikan gaya. Nah disini ada gaya gaya itu simbolnya F ya gaya itu F F sama dengan gaya itu satuannya biasanya Newton ya N Newton. Nah disini ada alpha ini adalah sudut itu biasanya derajat ya nah ini cara mengurainya adalah menjadi satu FX dan satu lagi FY. Nah sebelum kalian mempelajari cara mengurai gaya kamu harus belajar dulu mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Seperti apakah sudut istimewa itu? Sudut istimewa terdiri dari ada yang 0 derajat ya. 30 derajat 40 eh 5 derajat 60 derajat eh apa namanya 90 derajat 90 derajat ya nah ini kita buat garis disini ya. Kita garis ya lalu kita garis kesini kita buat seperti tabel ya ini tabel kita buat tabel kesini kita harus mengetahui Jadi sinnya berapa sin 0 sin ya lalu dibawah sin itu ada 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 kos. Nah ini ada kos ya nah ini kita tarik lagi garisnya ke bawah biar lebih panjang. Ya kalian buat yang rapi karena ini untuk catatan kalian. Nah ini sin 0 itu adalah agar mudah menghafalnya setengah akar ini adalah setengah akar 0. Disini adalah setengah akar 1 setengah ini dikali ya akar 2 disini setengah akar 3 setengah akar 4. Untuk kos kebalikannya setengah akar 4 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah akar 1 setengah akar 0. Nah yang bisa dikali ya. Nah yang bisa diurai uraikan gitu ini misalnya setengah akar 4 itu sama dengan akar 4 itu adalah 2 jadi ini sama dengan juga berapa 2 bagi 2 1 ya. Kalau ini setengah akar 0 setengah akar 0 itu sama dengan 0 ya jadi ini juga sama dengan 0 kali setengah 0 ini juga sama. Ini sama dengan 0 ya 0 yang ini sama dengan 1 yang ini sama dengan sama dengan setengah kalau yang ini juga sama dengan akar 1 kan 1 ya 1 kali setengah jadi setengah. Ya oke itu sudut istimewa ya kalian sudah mengetahui sudut istimewa. Sekarang kita lanjut bagaimana menguraikannya. Oke misalkan ya ada sebuah soal seperti ini. Uraikan gaya F1 misalnya sama dengan 10 saja 10 newton ya. Lalu ini ada sudut alfanya adalah 45 derajat ya. Berarti ini ada F1 X lalu ke atas ada F1 Y ya. Nah tentukan tentukan nilai F1 X dan F1 Y ya. Ini yang ditanyakan. Nah ini kita buat nih misalnya F1 X sama dengan itu rumusnya adalah F1 dikalikan cos alpha. Sama dengan F1 nya berapa? Sama dengan F1 nya berapa? 10 newton. Cos alpha itu cos x cos 45 derajat. Sama dengan 10 newton. Nah ini dikali berapa cos 45 kita lihat ke belakang. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Maka ini adalah setengah akar 2. Ini akar 2 kan tidak bisa ya. Ini artinya setengah kali akar 2. Nah berarti kan 10 dengan setengah bisa dikalikan. Jadi 10 kali setengah 5. 5 akar 2 newton. Ini F1 X. Lalu kita buat F2 E F1 Y ya. Kalau berdiri jadinya F1 Y itu adalah F1 dikali sin alpha. Nah ini F1 nya berapa tadi? 10 newton. Alfanya berapa? Sin 45. Jadi sama dengan ini sama dengan 10 newton dikali setengah. Sama kan tadi akar 2 ya. Sin 45 juga setengah akar 2. Jadi nilainya adalah 5 akar 2 newton. Jadi sama ya. Nah ini sudah terjawab ya. F1 X dan F1 Y. Nah kalian coba soal dari bapak. Ini soal kerjakan ya. Bapak akan membuat gaya F1 ya. Yang sudutnya adalah sudutnya. Ini alphanya sama dengan 30 derajat. Dan F1 nya sama dengan 20 newton. Jadi tentukan ya. Ini F1 X ini F1 Y ya. Tentukan nilai F1 X dan F1 Y. Oke. Nah coba kalian kerjakan di rumah. Seperti contoh yang bapak ajarkan. Agar kalian mengerti bagaimana cara menguraikan gaya. Sekian materi untuk kali ini. Ya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!